Tiga dusun di desa Tambak Rejo, Tongas, Kabupaten Probolinggo kembali diterjang banjir. Ketinggian air diperkirakan mencapai 50 cm. Hal itu mengakibatkan sejumlah rumah warga terendam banjir. Para warga tampak berupaya mengularkan air yang masuk rumah dengan alat seadanya. Seorang warga desa Tambak Rejo, Mustafa, 67, mengatakan air sungai Lawean meluap ke permukiman pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Rumah Mustafa turut tergenang banjir. Jarak antara sungai Lawean dengan rumahnya berkisar 100 meter saja. Desa Tambak Rejo tidak diguyur hujan sore tadi. Ini merupakan banjir kiriman dari arah selatan, lereng Gunung Bromo, kemungkinan wilayah lereng hujan deras. Katanya, selasa, 15 per 2, ia menambahkan, luapan air begitu cepat masuk ke permukiman. Hingga tiga kasur milik Mustafa yang dijemur di teras rumah hanyut, banjir kali ini tidak separah banjir dua pekan lalu. Ketinggiannya hanya 50 cm. Sekarang air juga mulai surut. Terangnya, kasih kedaruratan BPBD Kabupaten Probolinggo menyebut penyebab banjir karena aliran air sungai Lawean tersumbat akibat banyaknya ranting pohon. Material ranting pohon itu terbawa derasnya banjir kiriman dua pekan lalu. Hingga kini BPBD masih berusaha membersihkan material tersebut. Ada tiga dusun di Desa Tambak Rejo yang terdampak banjir, yakni Dusun Wuringinan, Dusun Kerajan Utara, dan Dusun Kerajan Selatan, sebutnya. Abdullah melanjutkan, beberapa personel BPBD diterjunkan ke lokasi banjir untuk melakukan asesmen. Personel polisi dan TNI juga terlihat membantu warga melakukan pembersihan dampak banjir. Untuk sementara, ada 50 KK yang terdampak banjir di Dusun Wuringinan, Dusun Kerajan Utara, dan Dusun Kerajan Selatan masih kami lakukan asesmen. Banjir tadi jam berapa datang? Ya, sekitar jam setengah lima lah. Setengah lima. Itu langsung tiba-tiba berasa atau seperti orang? Nggak, di sini kan nggak ada hujan. Nggak, maksudnya ini banjir kiriman? Banjir kiriman atau bagaimana ya Pak? Iya, dari selatan. Dari selatan ya. Tapi daripada yang sebelumnya, para mana Pak? Iya, para... Sebelumnya. Sebelumnya ya. Tapi ini nggak begitu tinggi ya masuk? Nggak, nggak tinggi lah. Nggak ada kerusakan nggak di rumah? Kerusakan ya, barang beli baru itu. Oh, ya gentir lagi ya. Bapak? Sebenarnya kan baru habis itu. Apa itu? Dapur itu masih rusak. Makanya saya, apa itu namanya, mau saya robokan, nggak boleh. Mau diperbaiki. Diperbaiki gitu. Jadi saya tunggu jalannya, masalahnya itu masih kecer. Tunggu kering gitu. Bapak, kalau sungai sendiri dari rumah jenengan jauh nggak Pak? Apanya Pak? Kalau sungai, sungai? Itu dekat. Kira-kira 100 meter. 100 meter dari darian ya? Kurang ukuran. Tapi ini sudah mulai surut ya? Hah? Sudah mulai surut? Sudah mulai surut ya? Iya, mulai surut ini. Sudah Pak. Tadi kan seperti ini, Pak. Sekarang ini kan bisa, sudah. Pak, namanya... Pak, misalnya. Pak, misalnya. Terima kasih.